Yayasan Miftahul Muhminin adakan Pencaksilat Pagar Nusa, Lampung Timur Yayasan Miftahul Muhminin yang berada di Desa Mandala Sari Kecamatan Mataram baru Lampung Timur mengadakan kegiatan rutinitas Pencaksilat Pagar Nusa bertempat di halaman SMP Kurhan Al-Muhminin setempat. Sebelum pelaksanaan Pencaksilat Pagar Nusa dimulai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan langsung dibuka oleh Kepala Yayasan Miftahul Muhminin Kiai Haji, Suraji Suryani. Para peserta Pencaksilat Pagar Nusa yang mengikuti kegiatannya dari tingkat anak-anak MISMP dan SMK Miftahul Muhminin yang berjumlah sekitar 50 peserta anak-anak. Hajah Siti Sudarmi, S. PDI mewakili Kepala Yayasan Miftahul Muhminin memaparkan ini pendidikan ekstra kulikuler Pagar Nusa dan kegiatan ini anak-anak melaksanakannya setiap minggu sekali pada malam Jumat setelah isyap. Kegiatan ini untuk tingkat yang kedua kalinya. Anak-anak yang mengikuti kegiatan ini dari tingkat MISMP dan SMK yang jumlahnya kurang lebihnya sekitar 50 anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi anak dan meningkatkan kebugaran tubuh anak-anak serta menuntut ilmu di bidang agama. Kegiatan pendidikan ekstra kulikuler Pagar Nusa Nah, kegiatan ini dilaksanakan seperti apa sih setiap hari atau setiap minggu atau setiap tahun? Jadi anak-anak itu kegiatan rutinnya setiap satu minggu sekali pada malam Jumat setelah kegiatan isyap. Oh, gitu ya. Nah, pelaksanaan ini diadakan sudah yang keberapa kali? Ini untuk kenaikan tingkat sudah yang kedua kali. Kedua kali lah ya. Nah, untuk anak-anak sendiri yang mengikuti kegiatan ini dari tingkat apa saja sih? Tingkat SD atau MI, SMP, dan SMK. Oh, gitu ya. Jumlahnya berapa, Bu? Kurang lebih ada 50. Nah, tujuannya dengan ada kegiatan ini kepada anak-anak apa sih? Tujuannya yang beras untuk memiliki motivasi anak, kemudian untuk kegiatan fisiknya, kesehatan, agar anak-anak dalam menuntut ilmu di bidang agama maupun ini umumnya bisa berjalan dengan baik. Dan beliau ini adalah hiasan kami kan adalah hiasan dari Nahdlatul Ulma juga. Jadi anak-anak itu sebagai generasi penerus perjuangan Nahdlatul Ulma, nantinya bisa menjadi penerus yang bisa membawa kegiatan Nahdlatul Ulma, yaitu Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan NKRI yang beras. Oh, gitu ya. Nah, ini, Bu, pesannya dengan anak-anak ini kepada anak-anak yang mengikuti apa sih? Pesan kami kepada anak-anak, tetaplah bersemangat, lebih kipih, lebih giat, niatkan semuanya karena Allah. Sementara Reno kelas 2 SMK Miftahul Muminin mengatakan kegiatan ini sangat menyenangkan dan untuk kebugaran kita sendiri, serta bisa untuk bekal hidup sebagai bela diri. Reno, kelas berapa? Kelas 2 SMK. Gimana tanggapan adik dengan kegiatan pencah silat ini diadakan oleh pihak yaya santu sekolah? Sangat seru dan menyenangkan bisa buat bekal hidup, buat bela diri. Oh, gitu ya. Selain sebenar diri, apa saja sih yang didapat dari pencah silat ini? Sabuk, tes. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Yayasan Miftahul Muminin Kiai Haji, Suraji Suryani, PC Pagar Nusa Lampung Timur Harun Arashid, selaku Majelis Pendekar dan para peserta yang mengikuti pencah silat Pagar Nusa. R1 Bumi 1 TV melaporkan dari Lampung Timur